Hi learners, welcome to For Your Insight. Masih bersama saya Okina dan juga Pastor Evelyn. Hi Okina, hi Pastor, yang masih mendampingi Anda semua yang mendengarkan di rumah atau di kantor atau dalam perjalanan kemanapun dalam mendengarkan pebelajaran yang kita sama-sama facilitate dalam menggali lebih dalam pemaknaan-pemaknaan mengenai Alkitab. Dan saya sendiri sangat menikmati Pastor Eve, apa yang sudah kita sama-sama diskusikan. Bahkan saya mendengar feedback yang positif dari teman-teman pembelajar yang sudah dipelajari dari episode-episode sebelumnya. Dan saya jadi bisa memahami apa yang dituliskan di firman Tuhan di 2 Timotius Siget 16. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi, the best teacher dalam mengajar saya memang adalah firman Tuhan karena itu adalah perkataan Tuhan. Jadi pertama mengajar, lalu oleh anugerah Tuhan menyatakan kesalahan. Karena tidak perlu kena rebuk dulu atau teguran dulu atau sindiran dulu untuk saya bisa mengerti gitu. Bagaimana saya perlu bersikap, bagaimana saya perlu meresponi, bagaimana saya perlu berpikir, mengambil kebijakan, keputusan. Tapi firman Tuhan pun bisa menuntun dan menyatakan kesalahan. Apakah kesalahan berpikir atau kesalahan perilaku. Lalu juga bisa memperbaiki kelakuan. Nah, ini juga yang buat saya juga amazing. Karena jadinya setelah saya mengalami diajar, dinyatakan kesalahan ada perbaikan kelakuan. Dan mendidik saya dalam kebenaran. Itu bahasa Inggrisnya training in righteousness. Training in righteousness. Jadi ini adalah dinamika yang sebenarnya kita alami pada saat membaca dan belajar firman Tuhan. Sama sekali bukan untuk menambah knowledge. Ya, sekalipun kapasitas otak kita itu luar biasa dalam menampung informasi, dalam menampung memori. Namun, belajar Alkitab sama sekali bukan untuk menambah knowledge. Itu bukan the main objective. Tapi memang untuk mentransformasi sebuah pribadi atau kehidupan. Dan itu yang saya alami selama saya berjalan mengikut Tuhan. Dan yang membuat saya senang dengan adanya podcast ini adalah saya tidak sendirian. Pertama ada Pastor Eveline, di mana saya jadi bisa belajar. Lalu juga ada teman-teman pembelajar lain yang juga akhirnya bisa belajar hal yang sama. Nah, ini adalah season yang baru. Para pembelajar semua, season yang baru setelah kita belajar mengenai overview of the Bible di musim sebelumnya, di season sebelumnya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Kali ini kita coba menjelajah, mengunjungi kitab-kitab yang secara jarak waktu lebih dekat dengan kita. Yaitu Perjanjian Baru. Sekalipun jarak waktu ya 2000 tahunan ya, Peserif itu jaraknya. Itu untuk kita mempelajari. Kamu mau ngomong kayak lebih dekat dengan kita, kayak kita dari planet bumi, kira-kira kamu akan memilih menjelajah yang mana dulu gitu loh. Kan the shortest traveling, ya waktu itu manusia mendarat di bulan ya. Iya, di bulan. Karena memang di bulan lebih dekat dengan planet bumi. Ini satelit alam paling dekat itu memang dengan kita, dengan bumi. Lalu upaya berikutnya adalah, can we put people in Mars? Nah itu ada tuh yang memang mau ke sana. Mau mencoba mencari faktor-faktor yang mungkin bisa membawa kehidupan di sana ya. Iya, dan mungkin mempelajari lah. Tapi sebenarnya dibilang paling dekat itu pun juga jaraknya berapa. Ya itu dia jauh juga kan. Sebenarnya jauh juga. That's what I mean. Jadi kalau ngomong di Alkitab, kita mau melakukan penggalian atau mempelajari dan memilih kitab yang paling dekat dengan kita. Paling dekat juga berapa dekatnya sih? Makanya. Secara jarak waktu gitu maksud saya. Saya aja mempelajari sejarah-sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari pahlawan-pahlawan kita. Itu aja. Tuluhan ratusan tahun yang lalu kita masih agak kesulitan memahami setting pada saat itu. Ya, untuk para pahlawan mungkin ya pada apa namanya dari masa kemerdekaan ya. Tapi begitu kita mempelajari sejarah Indonesia sendiri, kita akan pulang, kita maksudnya pulang ya, berjalan ke masa ya ada kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan yang sangat tua. Nah itu lebih sulit lagi. Dan ini sekarang 2000 tahun dan kita hanya mengandalkan catatan-catatan yang tertulis di Alkitab dan bukti-bukti, maksudnya bukti-bukti tulisan pendukung lainnya yang kalau kita mau pelajari di dalam. Kita taruh dalam analogi ya, kalau kita mau pelajari sejarah tadi saya katakan pra kemerdekaan. Dokumen-dokumen yang menyertai masa itu masih tertulis di dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin sedikit perbedaannya hanya bahwa dia ada ejaan lama. Tetapi bahasanya bahasa Indonesia dengan ejaan lama. Tulisannya mungkin sudah agak menguning, dokumennya sudah agak menguning, kertas-kertas itu. Tapi masih di kertas lagi ya, dan kita masih bisa ada. Masih bisa kita akses ya. Masih bisa akses dan secara pembahasaan pun tidak ada kesulitan karena masih bahasa Indonesia. Dokumen yang available di negara kita ya, di Indonesia. Namun kalau kita mau mempelajari sejarah bangsa kita, Indonesia, yang sebelumnya bukan Indonesia, tapi terdiri dari kerajaan-kerajaan, baik besar maupun kecil ya, itu dokumen sudah tidak lagi di dalam bahasa Indonesia kita pahami. Itu sudah menggunakan bahasa sanskerta mungkin. Wow, untuk menggali bahasa sanskerta, ada banyak hal yang harus Anda lakukan untuk memahami. Betul. Jadi, itu pun masih dalam kurun waktu lebih dari 1.000 tahun. Jadi, konklusinya, kesimpulannya, Pastor? Jadi ya, memang untuk mempelajari firman Tuhan tidak bisa sesuatu yang sambil lalu. Gitu ya, jadi kalau saya suka bilang gini, gak ada orang mau mendaki gunung seorang diri kan. Konyol lah itu namanya ya, medannya berat gitu. Jadi, pendakian-pendakian itu dilakukan secara grup, ada tim ya, kita mengangkat bahan-bahan yang diperlukan juga gitu ya. Jadi, mungkin kalau kita menggali firman Tuhan akan elok dan akan bearable kalau kita lakukan bersama-sama. Karena perjalanannya perjalanan jauh dengan mesin waktu ya, ke masa lampau. Dan tadi saya ngomong masih cakupan Indonesia, yang kepulauannya bentuknya tidak banyak perubahan sampai ke zaman sekarang. Jadi, ya peta yang dulu sama peta sekarang bisa sama, kurang lebih bentukannya kan seperti itu. Nah, ini secara geografis, waktu kita mempelajari Alkitab, kita tidak akan familiar dengan daerah-daerahnya. Karena ini bukan pada kepulauan Indonesia. Kita sedang berpergian ke satu tempat yang berbeda, ke suatu negeri yang jauh. Kalau kita belum pernah melakukan diarah ke tanah suci itu, belum pernah ke Yerusalem dan sekitarnya, kita tidak akan pernah bisa paham seperti apa kontor wilayah, secara geografis, kondisi alamnya seperti apa, tanaman-tanamannya seperti apa. Itu kan beda dengan tanaman-tanaman kita. Sementara di dalam teks Alkitab ada beberapa macam tanaman yang disebutkan. Yang kalau kita lihat di Indonesia mungkin kita, kita pahamnya ada pohon pisang ya. Di satu jalan mungkin ada pohon pisangnya gitu kan, pohon jambu air gitu. Tapi sayangnya kan tidak digunakan sebagai ilustrasi pohon pisang dan pohon jambu air. Kita perlu membayangkan dan mencari tahu pohon arah. Seperti apa lah pohon arah kan gitu kan. Banyak zaitun ya, kayak gitu kan tidak umum. Kita tidak lihat di tetangga kita ada orang tanam pohon zaitun gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti ini loh, yang memang mau tidak mau ya perlu cukup untuk kita pahami dalam konteks. Karena memang dalam teknik belajar dan teknik membaca, otak kita memang akan bekerja secara visual dan memanggil visual-visual yang pernah kita simpan selama ini. Jadi memang sangatlah musahil untuk kita membaca sebuah tulisan dan ada kata baru di sana. Tapi kalau tidak pernah ada rujukannya, nggak bisa juga kita belajar ya, Pastor ya. Makanya otak kita akan menyimpulkan sendiri nantinya. Kecuali dimasukkan informasi dan visual yang baru. Betul. Sama nggak kalau kita kerja, misalnya kamu kan sering kerja dengan Canva. Ya ini apps yang umum, saya juga gitu. Canva itu aplikasi ya, teman-teman pembelajar. Yes, aplikasi. Nah itu ada aplikasi design. Aplikasi design. Misalnya saya membuat slides dengan menggunakan aplikasi Canva dan menggunakan ilustrasi-ilustrasi gambar. Tapi kan Canva dibuat untuk general audience. Sementara saya berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Ilustrasi-ilustrasi yang saya butuhkan adalah ilustrasi yang biblical. Ilustrasi pada daerah geografis tertentu. Waktu saya mencari gambar-gambar itu dalam koleksi foto-foto yang ada atau ilustrasi yang ada di Canva apps ini, bisa tidak ada. Nah ini sudah aplikasi yang canggih dan super, tapi kan memang tidak spesial untuk catering, untuk pengajaran Alkitab. Nah jadi secanggih-canggihnya dia may not be available gambar yang saya maksudkan untuk mengilustrasikan itu. Apalagi otak kita, itu tadi maksud saya analoginya. Artinya pada saat kita membaca, otak kita ini akan berproses dan mengimajinasikan ilustrasi atau image-image yang memang sudah familiar dan sudah pernah ditaruh datanya di otak kita. Di sini lah sebenarnya otak itu cukup tricky ya Peter ya. Seolah-olah inilah yang informasi yang dimaksud karena otak kita memanggil data-data yang pernah masuk selama ini. Ini sebagai ilustrasi saja, saya barusan mengajar ya, menyampaikan firman Tuhan dari Lukas fasal 7 mengenai Yesus diundang ke rumah seorang farisi berdama Simon. Dia diundang, lalu teks bahasa Indonesia berkata, lalu dia datang dan duduk makan. Di rumahnya Simon itu, dia datang dan duduk makan. Kita kalau kemudian akhirnya mempelajari dan menyampaikan atau berkotbah dari teks itu, dan kita menyampaikan tanpa melakukan penjelasan, langsung melakukan pemaknaan, kita akan luput memperhatikan kata kerja yang digunakan oleh teks Alkitab. Dikatakan bahwa Yesus duduk makan. Nah kata duduk. Kalau di abad ke-21 ini, otak saya pasti akan menggambarkannya adalah, ada dua, di kursi, di ada meja makannya, atau bersimpuh di lantai, dilipat kakinya. Nah itulah makan, duduk makan. Duduk makan. Kalau otak saya tidak mendapatkan informasi yang baru, mengalami duduk makan. Dan lalu kita akan kemudian mengalami kesulitan. Kemudian pada saat melanjutkan teks tersebut, dimana dikatakan bahwa ada seorang perempuan berdiri di belakang kaki Yesus, lalu dia menangis dan air matanya membasahi kaki Yesus seperti tetesan hujan. Lalu dia menyeka kakinya itu dengan rambutnya. Artinya kepalanya akan berada dekat sekali dengan bagian kaki. Nah dengan pemahaman yang tadi Okina sampaikan, dengan konteks abad 21, duduk di meja makan, kaki kita sendiri adanya di dalam. Jadi kalau ada perempuan, ada orang yang menangis dan tetesannya jatuh di kaki, berarti kepala dia harus masuk di kolong meja makan itu. Is that what happened? Atau kalau kita tadi Okina katakan abad 21, orang makan duduk di lantai, di atas tikar, dan kakinya dilipat. Bagaimana dalam kondisi kaki dilipat, itu kepala perempuan itu bisa menangis dan air matanya jatuh menetes di kakinya. Karena berarti kepalanya akan menyentuh lutut. Jadi di tengah kumpulan orang ada kepala orang di sini. Kan itu juga kayaknya heboh ya. Jadi apakah begitu gambarannya? Nah ini kan yang kemudian menuntut kita untuk mempelajari custom and manners. Jadi budaya yang ada pada saat ayat itu ditulis seperti apa orang duduk makan, sehingga teks ini menjadi masuk di akal, di dalam positioning-positioningnya. Nah ternyata kan kita akhirnya ditemukan. Paling mantar gini loh, orang pikir jamuan makan itu seperti lukisan Da Vinci ya, yang duduk di meja panjang. Itu kan orang kayak foto bersama, lalu foto bersama tetapi apa katanya istilahnya foto yang tidak di... Candid. Candid, foto candid tapi foto bersama candid gitu. Eh kita candid ya, kita candid ya. Lagi karena candid ya kamu agak ngeliat sini lagi, kamu cepret, cepret, cepret. Nah itu, itu foto candid perjamuan terakhir. Tapi apakah begitu? Saya rasa itu interpretasi Leonardo Da Vinci pada zamannya. Jadi kan itulah data-data yang ada di bank pikiran kita. Tanpa mendapat pendataan yang baru karena mempelajari konteks sejarah dan budaya. Jadi kalau hanya itu modal kita, sulit kita untuk bisa membayangkan apa sih, bagaimana kondisi saat itu. Sehingga ayat-ayat ini, kata-kata ini masuk di akal dan mungkin terjadi seperti itu. Ternyata hanya dari posisi duduk loh. Posi duduknya tidak begitu zaman dulu orang. Dia duduk rekline gitu kan. Berstumpu pada satu tangan, tangan satu yang mengambil, kakinya jauh ke belakang kan gitu. Oh, pada saat itu, ya itu baru mungkin terjadi. Masuk akal. Itulah tadi, waktu kita traveling ke masa lampau. Contohnya nih ya. Contohnya, ya. Jadi, kenapa kita akan sekarang di season yang baru ini menggali lebih dalam mengenai perjanjian baru. Pertama, secara jarak waktu memang paling dekat dengan kita. Sekalipun sebenarnya jauh. Jadi agak, agak ini ya, kontradiktif sebenarnya. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Pembandingnya perjanjian lama dong. Oh ya, perjanjian lama lebih jauh lagi. Makanya ini lah. 4.000 tahun. Jauh tapi lebih dekat. Paling dekat, ya. Paling jauh. Betul, betul, betul. Jadi, itu pun kita perlu time travel 2000 years ago. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, khususnya apabila Anda adalah pengikut Kristus. Mungkin baru dalam perjalanan kekristenan. Baru mengenal kekristenan. Baru mengalami Tuhan. Kita strongly suggest untuk memang perjanjian baru ya, Pastor. Khususnya. Mempelajari perjanjian baru atau membaca lebih dalam. Ya, 4 buku pertama. Karena disitulah gambaran mengenai Yesus diceritakan. Ya. Digambarkan. Jadi, Matthius, Marcus, Lucas, Johannes. Itu adalah 4 buku pertama yang kita sangat-sangat merekomendasikan untuk dibaca. Berkenalanlah dengan Yesus dan apa yang dilakukan pada zaman itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke Injil tentunya 4 buku pertama di Perjanjian Baru. Kita mungkin mau coba melihat ada kurun waktu yang cukup lama ya, Pastor. Ya, ini kalau seringkali dibuatkan penjudulan gitu ya. Namanya Pengantar Perjanjian Baru. Introduction to the New Testament. Kalau Pengantar itu kayak istilah akademis ya, Pastor. Kalau kita lagi menyusun tulisan skripsi Pengantar. Pengantar. Introduction to the New Testament. Perkenalan. Saya lagi mau mencoba mengakomodasi semua usia ya. Pengantar, pengantar, pengantar. Perkenalan ke Perjanjian Baru. Sebenarnya istilah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru saja cukup unfamiliar juga ya, Pastor. Di generasi kita. Karena ada kata Perjanjian di situ sebenarnya. Ada ulasan dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata, sebetulnya kapan sih Perjanjian Baru itu dimulai? Ya kan? Ya memang kalau kita lihat dalam teks Alkitab. Cetakan Alkitab. Ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu sudah jelas ya. Perjanjian Lama pada cetakan Alkitab secara umum. Artinya karena ada versi Alkitab yang dicetak itu secara umum pengelompokan-pengelompokan kitab-kitabnya. Jadi dia akan berujung Perjanjian Lama itu di Maleaki. Perjanjian Baru akan dimulai dari Matius. Itu umum secara umum seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan Perjanjian Baru dimulai? Seakan-akan kita melihat begitu kita belah Alkitab kita dan tiba di penghujung Perjanjian Lama. Lalu kita lihat judul Perjanjian Baru. Nah disitulah dimulainya. Iya secara buku. Tapi sebenarnya Perjanjian Barunya dimulainya kapan? Ya pada saat Perjanjian Baru itu disahkan. Kapan Perjanjian Baru itu disahkan? Dan apa matre yang mensahkan? Kan gitu kontrak itu disahkan. Disahkan oleh adanya matre. Dibukui matre dan tanda tangan. Itu sah. Sah secara hukum. Korek. Jadi sebetulnya kalau Perjanjian Baru itu kapan secara sah di tanda tangan dan matrekan? Kita tahu matrenya matre apa nih? Matre darah. Jadi sebetulnya Perjanjian Baru. Perjanjiannya ya. This new covenant. Kapan itu dimulai? Pada saat ada penanda tanganan darah. Darah siapa? Darah anak domba. Tadi Yesus Kristus tercurah di atas kayu salim. Itulah Perjanjian yang baru dimulai. Dengan matre. Sah darah anaknya sendiri. Itu. Jadi Perjanjian yang baru itu yang kemudian dimulai. Dan kita ada di bawah Perjanjian Baru. Jadi kalau secara buku ya Injil Matius. Karena secara cetakan buku. Tapi kapan sebetulnya dimulai Perjanjian Baru? Pada saat Perjanjian yang baru itu dibuat. Mungkin sebelum kita masuk nanti ke informasi-informasi yang kita bisa sampaikan. Peser tadi ada satu juga yang kita bisa tambahkan. Jadi dalam mempelajari Alkitab. Tadi kita sudah sama-sama sepakat ya. Bahwa kita perlu menempatkan dan memposisikan kita sesuai dengan usia tulisan. Jadi kalau 2000 tahun usianya. Bawalah diri kita untuk mulai memasuki sistem berpikir dan belajar kita dengan data-data 2000 tahun yang lalu. Ya apa itu custom, tradisi, setting. Pada saat itu bagaimana kondisi pemerintahannya, ekonominya, orang-orangnya, sosialnya, dan lain-lain. Satu hal itu penting supaya kita tidak salah interpretasi. Hal berikutnya yang paling penting juga adalah kita perlu ingat pada saat membaca Alkitab itu adalah spiritual activity. It's not a physical activity seperti membaca, seperti lainnya, yang memang melibatkan indera penglihatan kita dalam membaca dan juga melibatkan otak kita untuk memahami. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Tidak. Jadi ini bukan teks, apa ya, teknikal atau teks data sejarah gitu ya. Kita pada season yang sebelumnya membahas bagaimana Alkitab ini adalah tulisan yang diilhami oleh Ruh Tuhan. Diilhami, betul. Jadi kalau diilhami itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu breathe. Jadi itu nafas Tuhan ada di dalam tulisan-tulisan ini. Dia diinspirasikan oleh Tuhan. Nah makanya kegiatan membaca Alkitab juga adalah kegiatan spiritual. It is not just a reading for the sake of gathering the information. It is a spiritual activity in which God is there involved in your reading. Artinya pada saat kita membaca dan belajar Alkitab, yang engage itu adalah yang pertama tentu saja manusia roh kita. Oke, betul. Itu adalah hal yang pertama yang perlu engage. Jadi bukan hanya nalar dan logika dan otak kita, namun roh kita adalah organ yang paling pertama akan engage. Iya. Karena ini... Bagian dari diri kita ya. Which is our true self. Our true self, our spirit. Itulah yang dihidupkan oleh Tuhan dan bisa saling connect akhirnya dengan tulisan yang sudah dihembusi oleh nafas Tuhan. Betul, betul. Kita perlu menyampaikan ini supaya postur dalam nanti kita belajar atau bahkan dalam mendengarkan podcast ini, posturnya adalah yang perlu kita ingat kita adalah spiritual being, mendengarkan spiritual learning, spiritual things yang sedang kita dengarkan. Jadi kita perlu engage, mendengarkan, begitu teliti dan careful dalam memperlakukan setiap perkataan Tuhan yang kita diskusikan. Ya, saya rasa itu kita perlu sampaikan ya Pastor Yif. Ya, ini ada ayat di Yohanes fasal 6, ayat 63 ya. Nanti mungkin ayat ini bisa dimunculkan di layar, jadi juga bisa kita lihat sama-sama. Yohanes 6, ayat 63 ini saya baca dari ESV, my ESV Bible ya. It is the spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. Coba kita dalam bahasa Indonesia, Yiki. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, right? Jadi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu firman Tuhan. Itu adalah roh dan hidupnya, itu kehidupan. Jadi kita pernah ya menasehati seorang anak muda, dan saya waktu itu katakan, apakah kau gentar dengan kata-kata yang orang sampaikan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini betul ditopang oleh kekuatan perkataan firman Tuhan yang adalah roh dan kehidupan. Apakah benar dibangun oleh perkataan Tuhan? Apakah betul? Ya, kalau dibilang kita berdiri ya, kita berdiri seperti ini, kita ditopang oleh apa? Oleh makanan fisik. Tulang kita. Katanya mesti makan sayur dan buah tuh. Kayak otaknya encer gitu kan. Banyak orang makan sayur dan buah, tapi rohnya tidak dibangun sama firman Tuhan, ya tetap juga ambiar. Ambiar dalam hal? Dalam hal-hal yang spiritual. Kan gitu. Jadi, kalau manusia daging kita membutuhkan asupan makanan fisik yang berguna ya, empat sehat, lima sempurna itu katanya. Demikian halnya manusia rohani kita itu dibangun oleh perkataan-perkataan Tuhan. Ya, dalam salah satu pencobaan Yesus di Padanggurun. Kan dikatakan, Man shall not live by bread alone. Manusia itu enggak hidup hanya karena. Ya, bahasa Indonesia bilang hanya karena. Dalam salah satu terjemahan dikatakan, Man cannot. Nah, itu saya shock tuh dalam terjemahan yang salah satu terjemahan saya baca. Bukan hanya. Jadi tidak ada kata hanya. Iya, jadi tidak bisa hidup. Tidak bisa digantikan. Iya, tidak tergantikan. Ini hidupnya berarti lain nih makna yang dimaksud ya. Iya, tidak bisa. Bisa hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berarti perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah itu menghidupkan kita. Ya, tadi Yohannes fasal 6 berkata. Menghidupkan, menopang, membangun. Right, dan hidup. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa betul-betul firman itu yang menopang. Give you sustenance. That sustain you. Sustain itu kan berarti kita ditopang. Nah, coba aja. Beneran ditopang sama firman. Ya, kita akan dapat hempasan. Hempasan perkataan-perkataan yang negatif. Menghantam kita sana-sini, sana-sini. Oke. Masih ada topangannya nggak? Atau kita seperti buluh yang terkulai. Karena dampak perkataan-perkataan yang menghempaskan kita. Perkataan yang dihujankan kepada kita. Kita dihantam oleh perkataan itu. Itu beneran ada yang nopang nggak? Karena kalau betul selama ini dalam perjalanan kekrisnaan kita, hidup kita itu ditopang, dibangun oleh firman Tuhan. Bukan ditopang orang. Bukan karena kita menempel sama satu sosok atau figur tertentu. Bukan karena kita terdaftar karena satu bendera organisasi. No, no. Langit dan bumi akan lenyap kok. Semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tapi kalau betul kita ditopang oleh perkataan firman Tuhan, silahkan. Hantaman badai ya. Hantaman arus ombak yang kencang. Masih tak berdiri nggak? Menurut firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu. Tapi firmanku tinggal tetap. Dan sehingga orang yang berdiri di topang firman Tuhan akan tinggal tetap. Jadi aktivitas membaca firman Tuhan memang bukan sekedar. Kalau saya katakan sekedar, itu berarti juga tidak diabaikan dong. Jangan diabaikan otaknya. Jangan diabaikan juga. Jadi lagi baca alkitab pun otaknya dicantel di lemari makan gitu kan. Jadi kita ya baca asalnya nggak juga gitu. Ya memang aktivitas itu aktivitas yang menggunakan seluruh panca indera dan otak yang Tuhan sudah ciptakan. Memang tetapi tidak serta-merta hanya itu saja. Ini juga kegiatan membaca yang lebih daripada apa-apa adalah kegiatan spiritual. Karena itu tadi. Karena materinya adalah perkataan yang dihembusi dengan kehidupan. Dengan roh Tuhan. Sehingga pada saat kita membaca ada rasa hormat di sana. Ada hati yang tender. Karena kita dalam kondisi yang ready untuk Tuhan bisa berbicara anytime. Karena itu hidup. Karena hidup ya akan selalu berresonansi dengan manusia roh kita. Dan ini satu hal ya. Di sisi lain saya tambahkan kegiatan membaca alkitab juga kegiatan yang hostile. Gimana tuh Pasri? Karena ada banyak yang ngeseneng kan kita baca alkitab kan? Oh iya ada oknum-oknum. Ada oknum-oknum yang tidak suka dan benci. Ya mungkin kalau kita baca risalah. Bacanya sih mungkin nggak menimbulkan ini dong Pasri kebencian. Hocility. Loh kan? Pada saat mulai mengerti kayaknya akan menimbulkan hocility. Justru dihalangi pengertiannya Ki. Si jahat itu akan menghalangi pada saat mulai mengerti. Kalau kita membaca jurnal kedokteran. Kita membaca jurnal ekonomi. Nggak hostile gitu. Environment tidak hostile. Tapi begitu kita membaca firman Tuhan yang hidup. Ada oknum yang tidak suka. Yang kalau bisa dia curi dulu. Sebelum firman itu kemudian tumbuh dan akan berakar. Jadi masih dia ditabur saja. Sudah diambil. Jadi kan makanya kan perumpamaan tentang menabur. Mendengar tapi tidak mengerti. Itu bahaya. Jadi itulah kegiatan membaca Alkitab menjadi satu apa ya. Kegiatan yang tidak bisa sambil lalu. Bisa trikinya seperti itu. Mendengar tapi tidak mengerti. Karena memang bisa membaca. Itu kan bukan ujian buta huruf atau tidak kan. Betul. Tapi tidak mengerti itu. Ini yang tadi kami maksudkan. Memposisikan diri untuk mencari pengertian. Pada saat kita menggali Alkitab. Amin. Right. Wah ini sudah sebuah perkenalan. Pengantar perjanjian baru yang sangat mengantar sekali. Ini pengantar kepada Alkitab. Pengantar kepada Alkitab jadinya kita ulas. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah tepat posturnya pada saat kita mulai belajar dan membaca Alkitab. Sekarang kita mau coba tadi kembali Pastor ya. Sebenarnya pada saat kita memulai membaca kitab-kitab di perjanjian baru. Khususnya pada saat mulai masuk ke Injil. Kita perlu cukup saksama dalam memahami bahwa ada jarak yang cukup panjang. Dari tulisan perjanjian lama dengan catatan di perjanjian baru. Ya mungkin kita akan coba mengulas secara mungkin secara tidak bisa panjang lebar juga. Karena juga cukup terbatas. Satu itu. Dua juga untuk mengundang para pembelajar untuk juga melakukan bagiannya. Kalau tadi para pembelajar memperhatikan kita hari ini membawa Alkitab yang cukup berbeda. Kalau sebelumnya Alkitabnya warnanya kuning. Sekarang Alkitabnya ini gambar batu di Palestina kayaknya. Jadi ini adalah Alkitab Edisi Studi. Yang sebenarnya di episode-episode sebelumnya kita sudah sampaikan. Ini adalah pendupung belajar Alkitab yang sangat bisa menolong untuk saat ini. Ini Alkitab Edisi Studi yang kalau misalnya nanti Anda bisa dapatkan di marketplace atau di e-commerce. Atau Anda bisa dapatkan di toko buku Kristen juga saya rasa ada. Diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Jadi pembelajaran dan maksud saya data-data informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menambah pemahaman konteks itu diberikan cukup akomodatif di Alkitab Edisi Studi ini. Bahkan ini berwarna ya. Peserif juga berwarna. Ada yang hitam putih juga. Ada ilustrasi-ilustrasinya juga. Dan mungkin kalau Anda ada di rumah tapi belum pernah benar-benar digali lebih dalam. Anda bisa melihat sebelum kita masuk ke perjanjian baru itu memang ada catatan lembar-lembar yang cukup panjang. Sebelum masuk ke perjanjian baru untuk bisa memahami dunia zaman Yesus. Kita sudah dipersiapkan ya. Ini yang namanya masa intertestamen. Suatu periode waktu antara catatan tenggat waktu dan catatan-catatan yang terjadi pada tenggat waktu tersebut. Antara periode perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah rupanya di situ ada rentang waktu yang cukup panjang. Itu kurang lebih 400-an tahun. 400 tahun dari sejak bangsa Yahudi sudah dikembalikan pulang ya. Sudah pulang. Kembali dari pembuangan. Raja Koresh, kerajaan Persia. Nah di situlah ya Peser ya. Masa intertestamental itu dimulai. Betul. Dan banyak ahli Alkitab juga yang berkata bahwa 400 tahun itu adalah the silent years. Silent years dalam arti di mana Tuhan tidak berbicara lagi secara audible. Lewat perantaraan nabi-nabinya. Jadi dianggap sebagai masa sunyi. Nah tapi kemudian waktu kita membaca catatan-catatan lain. Non-biblical records. Jadi catatan sejarah. Ada banyak hal yang terjadi terhadap Israel sendiri. As a nation. Dan juga kejadian di sekitar konflik dan perebutan kuasa. Yang mendominasi pada saat itu. Yang kemudian mendampaki Israel as a nation. Itu terjadi. Dan itu kalau kita lihat ya memang dikatakan sejarah. Itu his history. His story. Itu kan sebetulnya Tuhan turut campur tangan di belakang layar. Waktu kita mengkaitkan perjanjian lama melewati masa 400 tahun yang tidak ada catatannya di dalam Alkitab kita. Lalu kita menemukan di perjanjian baru catatan-catatan yang mengatakan pada saat genap waktunya. Yesus dilahirkan. Genap waktunya. Berarti kan sebetulnya untuk waktu tersebut genap dan pas gitu ya. Untuk kedatangannya tidak mungkin 400 tahun itu tidak ada gunanya. Tuhan ternyata bekerja lewat sejarah. Bahkan melalui 400 tahun itu. Lewat kejadian-kejadian dalam skala besar untuk menghantarkan kita pada sejarah di mana Yesus dilahirkan. Kalau dalam istilah astronomi itu convergence. Untuk terjadi sebuah, apa itu namanya? Eklips apa eklips bahasa Indonesia nya? Gerhana. Gerhana, aduh ya ampun. Gerhana itu kan masih lurus semua dalam satu garis lurus. Nah itulah artinya maka genaplah waktunya. Harus sesuai dengan tatanan. Jadi sangat penting sekali untuk kita bisa memahami sebelum kita memulai membaca buku-buku Injil. Ketahuilah ada history yang terjadi sebelum itu. Supaya kita paham kenapa murid-murid Yesus, bangsa Israel, ada kaum-kaum saduki, parisi yang tertulis di dalam Injil. Itu sebenarnya ada latar belakangnya. Mungkin nanti pasirnya akan bisa menambahkan juga. Namun kalau secara singkat yang bisa saya sampaikan adalah pada saat kerajaan Persia mulai menduduki, mulai memenangkan, menguasai daerah pada saat itu. Lalu menyusu setelahnya adalah kerajaan, kekaisaran Yunani. Ya Pastor ya, itu cukup besar sekali. Lalu dalam timeline sejarah. Jadi kalau kita membaca di dalam nubuatan Yesaya ya bahwa aku telah memanggil hambaku Koresi. Jadi raja ini adalah raja yang tidak kenal Tuhan, namun dia menjadi sangat instrumental untuk Tuhan pakai menggenapi nubuatan yang dikatakan oleh Daniel. Daniel berkata sudah genap 70 tahun ya, mesti kembali nih. Jadi memang Tuhan katakan hanya akan 70 tahun. Jadi Daniel pun menyebutkan itu. Jadi gimana caranya mengembalikan orang-orang yang sudah dibuang, diangkut ke negara pembuangan ini untuk kembali ke Judea. Tuhan pakai seorang raja yang tidak kenal Tuhan dan dalam rentang sejarah juga ditulis. Jadi namanya Raja Koresi ya, dia adalah raja kerajaan Persia dan dia membuat suatu maklumat dan ini ternyata adalah keputusan politik bahwa orang-orang dari negeri jajahan harus dikembalikan ke tanah asal mereka. Karena menurut kepercayaan yang ada pada saat itu, seorang raja itu akan langgeng memerintah kalau dia itu tidak bikin marah dewa-dewa. Jadi bagaimana caranya supaya dewa-dewa tidak jadi marah? Ya diizinkan para penyembah dewa-dewa tersebut untuk terus menyembah mereka. Berarti kan jangan ditahan-tahan. Nah bagaimana caranya orang-orang yang jajah ini pulangin aja ke negerinya masing-masing dan izinkan mereka melakukan penyembahan terhadap Tuhan dan ilah-ilah mereka sendiri. Jadi kita bikin tenang-tenang nih, bikin damai nih. Dan menurut catatan yang kita ditemukan ya di Silinder Koresi namanya Cyrus Silinder. Itu ada penemuan sejarah tuh. Tulis di situ, dewa yang waktu itu diakini dan disembah adalah Marduk. Dan itu katanya permintaan daripada dewa sesembahan mereka. Marduk ini minta kembalikan supaya tidak ada war of the gods gitu kan. Dan termasuk salah satu yang dijajah wilayahnya adalah orang-orang dari tanah Judea yang diangkut ke pembuangan. Disuruh kembali. Dan disuruh kembali tidak hanya itu disponsori pembangunan baik Allahnya. Jadi itu tidak hanya terjadi bagi orang-orang Yahudi. Tapi juga dari negara-negara jajahan yang lain. Nah bagi kita dalam catatan Alkitab kita itu ditulis penggalan kisah itu. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Jadi ini terjadi di masa menjelang masuk ke masa 400 tahun itu ya. Setelah dijajah oleh Babel, lalu Babel dijajah oleh Persia. Disitulah terjadi pemulangan mereka. Lalu setelah itu masuk ke Kaisaran Yunani. Kekaisaran Yunani menaklukkan Persia dan mengambil alih jajahan-jajahan Persia. Dan bahkan memperluas wilayah jajahan itu. Jadi Yunani lebih besar lagi. Ada Alexander the Great pada saat itu. Sebenarnya disitulah mulai masuk pengaruh intelektual, pengaruh seni. Yang bahkan masih sampai hari ini ya Pastor, filosofi-filosofinya. Itu ternyata ada kaitannya. Karena filosofi dari Alexander the Great adalah Helenisme. Jadi dia ingin budaya Yunani itu memasuki seluruh wilayah jajahannya. Definisi menjajahnya adalah penjajahan budaya juga. Jadi tidak serta-merta hanya daerahnya dikuasai, harus dibudayakan. Seperti budaya yang dianut oleh orang-orang Grika waktu itu ya. Jadi di seluruh wilayah jajahan Yunani, itu ada budaya Yunani yang kental gitu. Itu Greek culture, ya kan? Nah lalu Alexander the Great meninggal di usia yang cukup belia ya, 30-an tahun, early 30s. Dan mungkin dalam salah satu catatan tidak ada penerus. Ada anaknya tapi terlalu muda kali ya. Jadi akhirnya wilayah jajahan itu harus dibagi-bagi ke pada jenderal-jenderalnya. Ada empat jenderalnya. Lalu dari empat itu terjadi perebutan-perebutan wilayah yang tinggal tersisa hanya dua. Ptolemy sama Selucid. Ptolemy itu di daerah Mesir, ke wilayah Mesir. Lalu Selucid di wilayah Syria. Ini dua ini, dan mereka berkembang menjadi dinasti-dinasti sendiri. Tapi tetap dengan corak budaya Helenistik gitu kan. Nah, Palestina itu ada di tengah-tengah. Selalu menjadi ini ya, Peserah, selalu menjadi pattern. Menjadi bangsa yang direbutkan oleh bangsa yang lebih besar. Dia ada di tengah. Jadi ada dua kekuasaan. Jadi kan sebenarnya utara dan selatan ini. Utara dan selatan, nah dia ada di tengah. Jadi kalau kemudian kerajaan yang di utara ini, yang kuat, ini Selucid, dia akan direbut ke sana gitu. Kalau Ptolemy, dinasti Ptolemy yang kuat dalam pertentangannya dengan dinasti Selucid, maka ini Palestina akan direbut juga ke arah Ptolemy gitu ya. Jadi itu yang terjadi dalam rentang ratusan tahun itu. Oke, itu ada detailnya ya, Peserah, kalau kita baca. Nah, ini Peserah ada bukunya. Kalau misalnya teman-teman, saudara-saudara ingin mendalami, tentu di dalam ulasan yang tidak begitu panjang ini, kita tidak bisa mengurai seluruhnya ya. Namun, saya suka sekali membaca buku ini. Ini adalah survei perjanjian baru. Saya punya versi bahasa Inggris, dan ini adalah versi Indonesia-nya sudah tersedia. Ini juga tersedia di toko buku-toko buku ya. Diterbitkan oleh Gandum Mas. Saya sangat berterima kasih atas karya terjemahan ini. Jadi ini sangat menolong. Ini adalah survei perjanjian baru atau Introduction to the New Testament. Di dalam buku ini, kita akan melihat kondisi sosial, politik, masyarakat, latar belakang masyarakat Yahudi pada saat itu. Ini seperti ini, latar belakang politik, latar belakang sosial, ekonomi, moral seperti apa, latar belakang keagamaannya, agama Yahudi atau Yudaisme pada saat itu seperti apa. Jadi ini akan membekali kita untuk kemudian, tadi memang dibilang pengantar ya, menghantarkan kita ke pintu gerbang perjanjian baru. Jadi karena begitu membuka teks perjanjian baru, dan membandingkannya dengan perjanjian lama, kita akan menemukan sekian banyak hal yang tidak ada pada teks perjanjian lama, yang kemudian ujuk-ujuk ada di perjanjian baru. Itu bagaimana kemunculannya. Kita butuh pengantar. Jadi setelah ke Kaisara Yunani, lalu di situ terjadi perbutan kuasa, kuasa, tanah, dan segala macam, sampai akhirnya bangsa Yahudi dikuasai oleh dinasi Selusit. Namun di situ praktek-praktek mereka dalam beribadah mulai mengalami pergeseran dan juga pertentangan. Makanya bangkitlah dinasi Makabe, dan ini juga kita bisa jelaskan juga, mengenek warga ini. Lalu pokoknya sampai akhirnya masuklah ke Kaisaran Romawi. Pada saat Kekaisaran Romawi mulai menguasai Palestina dan seluruh daerah jajahan Yunani sebelumnya, Nah, Kekaisaran Romawi tidak mengganti kultur. Betul. Dia menunggangi kultur yang sudah ada. Sehingga itu mendapat benefit sebetulnya. Jadi dari yang sudah ada dibiarkan ada, lalu dia tunggangi itu. Dia tidak perlu mengajarkan cara tata tulis yang baru, menulis kontrak yang baru. Dia tidak perlu mengajarkan bahasa yang baru. Udah itu aja apa yang ada. Lalu itu dia tunggangi. Lalu dia tambah. Kenapa? Yang sangat kuat dan jadi corak daripada Kekaisaran Romawi adalah mereka memperkuat jalur-jalur perjalanan. Jadi banyak membuat jalan. Jadi infrastruktur itu sangat diperhatikan oleh Kekaisaran Romawi. Jadi bayangkan, jadi kalau dibilang tadi fullness of time, ini diulas oleh seorang penulis apologis, J.W. Walner Walters. namanya J.W. Walner Walters. Dia menulis buku. Bahwa kalau dibilang fullness of time, betul. Karena memang pada saat itulah Injil, berita keselamatan, mendapat kesempatan untuk kemudian bisa disebarluaskan. Karena sudah ada bahasa. Jadi lingua franca pada saat itu. Kalau sekarang kan lingua franca kita adalah bahasa Inggris. Dulu bahasa Yunani. Jadi bolehkah Anda bayangkan, saya bisa terbang ke Jepang, saya bisa terbang ke Brunei, saya bisa terbang ke Arab Saudi, dan dengan bahasa Inggris, saya bisa berkomunikasi dengan orang lokal. Jadi kita nggak ada susah bahasa. Nah lingua franca yang ada pada saat itu adalah bahasa Yunani. Itu membuat Injil itu bisa disampaikan, kabar baik itu bisa disampaikan, ke seluruh wilayah jajahan yang sudah luas sekali itu. Ke daerah yang sudah luas. Jadi mengikuti bahasa. Mengikuti bahasanya. Jadi sudah ada bahasa perdagangan yang bisa digunakan saat itu. Bahasa internasional. Lalu jalan-jalan yang dibuat oleh kekaisaran Romawi, pada masa penjajahnya, membuat traveling lebih mudah, jauh lebih mudah daripada masa sebelumnya. Jadi kalau dibilang kenapa Yesus tidak lahir pada masa sebelumnya, kenapa pada saat itu. Karena pada saat itulah yang kemudian berita itu bisa diberitakan kemana-mana. Lalu tadi karena Peser mengatakan ada corak baru yang dibawa oleh penjajah baru untuk bangsa Yahudi, jadi ada perbaikan infrastruktur, lalu juga bentuk pemerintahan yang lebih, lebih apa ya kalau dibilang ya Peser ya? Military ya? Military yes, ada military, tapi juga memberikan kebebasan kepada daerah jajahan untuk, ya kamu boleh hidup lah. Jadi itu namanya Pax Romana ya, Pax Romana itu menjamin kesejahteraan pada daerah-daerah itu. Daerah-daerah jajahan itu. Jadi boleh hidup tenang, boleh menjalankan ibadahnya gitu ya, tetapi kamu dibawa wilayah kekuasaan Roma gitu. Jadi ini juga memberikan suatu jendela opportunity untuk benih kebenaran itu bisa setidaknya ditabur, jatuh ke tanah, mati, dan kemudian berakar gitu loh. Karena memang ada masa itu. Setelah masa tersebut kan kemudian terjadi kegaduhan, terjadi penganian-penganian. Tapi sempat ada lowong waktu itu untuk firman bisa setidaknya ditanamkan. Dan memang salah satunya yang mencekik bangsa Yahudi juga adalah sistem perbacakan yang sangat mencekik mereka. Dan itulah kenapa, mungkin kalau kita bisa simpulkan secara sejarah ya Pastor, karena setelah ini, karena tadi kita harus dijelaskan, ini adalah spiritual activity, tidak hanya engage our mind dengan pengetahuan yang baru, namun apa makna pengenalan diri dan pengenalan Tuhan di balik semua yang tadi kita jelaskan. Namun sebelumnya, ini yang membuat make sense kenapa bangsa Yahudi pada saat Yesus sudah hadir, mereka sangat-sangat menantikan Mesias. Nah, nanti kita akan ulas di episode berikutnya. Namun dalam, tadi kita mempelajari ada kurun waktu intertestamental, ya masa kegelapan, The Silent Years 400 tahun sebelum kita masuk dalam kedatangan Yesus Kristus, apa yang bisa kita simpulkan Pastor Eve dalam pengenalan kita dengan Tuhan? Karena informasi ini kan tidak bisa lalu begitu saja. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa the record for the audible voice of God through his prophets, itu tidak tercatat. Ada buku-buku sejarah yang mencatatkan kejadian-kejadian. Jadi, di sini kita melihat bahwa 400 tahun itu Tuhan tidak diam saja. Dia bukan Tuhan yang, apa namanya, oke aku kerja sampai di sini, lalu aku tidak kerja lagi. In the silent years, Tuhan is at work. Tuhan itu bekerja. Dan dia tidak lupa akan apa yang dia janjikan. Makanya nanti kalau kita buka perjanjian baru dan kita mendengar setelah masa yang silent itu, Anda akan mendengar suatu sangka kala suara orang berseru-seru di padang gurun. Dan seruan pertama yang disampaikan oleh sangka kala ini, saya sebut sangka kala atau di so far, bunyi yang pertama kali dibunyikan adalah repent, bertobatlah. Jadi, kalau kita dengar bertobat, wow, Tuhan ingat loh, Tuhan mengingat kejadian itu kayak fresh di depan matanya 400 tahun lalu. Jadi, Tuhan aktif bekerja dan satu makna yang saya dapat di situ adalah arti kata patient, kesabaran. Kita sering memaknai kata sabar itu kayak acu-tacu. Udahlah, gue gak tahu. Ya, artinya gue sabar aja. Tapi sabar kemudian dimaknai sebagai sesuatu tindakan yang pasif. Padahal, kesabaran itu adalah ketika Anda aktif menunggu pada Tuhan. Tuhan sangat patah. Bagaimana Tuhan juga sabar dengan kita. Dia gak sabar dan kemudian lepas tangan. Dia sabar dan dia tetap bekerja. Jadi, di dalam silent years itu ya dia tetap sabar dan bekerja. orchestrating things ya. Dia mempersiapkan hal-hal dalam masa penantian itu dia mempersiapkan hal untuk Yesus datang. Wow. Jadi, kita bisa maknai itu walaupun ada satu lembar kosong antara kitab maleaki sebelum kita masuk ke Injil Matius. Itu satu lembar kosong. Tuhan is at work. Amen. Tuhan is at work. Wow. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tentu saja ya, Pastor Eve. karena ini semakin wah, semakin penasaran nih. Oke, kita udah dipersiapkan nih dengan pengantar menuju perjanjian baru dan sekarang kita akan masuk perjanjian baru ke Injil Matius di episode berikutnya. Tetap ikuti pengajaran dan pembelajaran ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.